Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Kiripun Nama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali mereview Sebuah produk Handphone Yang memiliki ukuran yang mini Nah seperti apa Handphone yang saya maksud itu Penasaran bukan? Jadi untuk lebih jelasnya Kalian dapat terus menyaksikan tayangan video ini Baiklah langsung saja Kita lihat produknya Ini dia Royal Star W102 Jadi ini handphone Buatan Cina Memiliki Fitur Dapat Menjalankan MP3 Serta FM Radio Dan kita bisa Sertakan Micro SD Di sini Serta juga Support Bluetooth Ya Ini packingnya Saya membelinya Di toko online Dengan harga Kisaran 200 ribuan Ya cukup murah Karena memang Fiturnya Hanya Benar-benar Digunakan Sebagai Alat komunikasi Baik melalui voice Maupun text Dengan SMS Saya mengambil Yang berwarna hitam Ini dia Handphone Tipis ya Bentuknya kecil Sebagai pembanding Saya akan Tunjukkan Ini kartu Telepon Yang masih utuh Ya seukuran Kartu kredit Ya jadi kalau kita sejajarkan Ya bentuknya Hampir sama Ya Jadi kalau saya Tempelkan ukurannya Hampir sama Dimensinya Ya Sejelas Seperti kalkulator Tapi ini adalah Handphone Nah dalam Kotaknya Disertakan Ya ini kotaknya Kita buka Apa yang didapat Kabel USB Ya Fungsi untuk Mencharge Handphone tersebut Juga disini Ada Tali Untuk Menggantungkan HP tersebut Ya Hanya itu aja Isinya Ukuran dimensinya Saya coba ukur ya Disini Lebarnya itu Kira-kira 5,5 cm Panjangnya Itu 9 cm Sedang Ketebalannya Sekitar Disini Kalau saya Lihat Sekitar 5 Millimeter Ya Lumayan tipis Nah ini Baterainya Nggak bisa dilepas Sudah include Di dalam Handphone ini Royal Star Nah untuk Menghidupkannya Caranya adalah Di sisi bawah ini Ada tombol On-Off Ya Sisi bawah Ini kita Kita Nyalakan On-Off Ini on-Off Tengatannya Disini Ini USB-nya Micro USB Ini tombol On-Off Jadi kita Harus Nyalakan dulu Posisi On Baru Di bagian depan Disini ada Lambang Telepon In-Power Kita tekan Sehingga terlihat Tulisan Welcome Mengandakan Handphone ini Hidup Ya Suaranya Ya Disini terlihat Masih insert SIM card Karena memang Ini belum ada SIM card Ada Fitur apa saja Di dalam Handphone ini Kita lihat Di bagian Menunya Ya Disini M Itu untuk Menu Ya Disini Fitur unlock Sudah aktif Untuk bisa Membukanya Caranya adalah Dengan Cara Menekan Tombol M Terus Buka Dengan Tombol Power Ya Ya M Tombol Power Sampai Honor Membuka Kita tekan Menu Menunya Yang pertama Adalah Phonebook Ya Ada Phonebook Terus Kita geser Dengan Anak panah Yang ada Di Keypad Ya Ini Messaging SMS Ya Tekan Lagi Ini Ada Call Center Tekan Tekan Lagi Disini Ada Setting Tekan Lagi Disini Ada File Manager Ya Untuk Mengakses Mengakses Micro MicroSD Teng Lagi Disini Ada Multimedia Ya Terus Organizer Shotcut Dan Profile Dan profile Ya Itu saja Menu yang ada pada handphone ini Jadi menu standar Dari Handphone Awal ya Kebanyakan Nah Bagaimana Kita Memasukkan Kartu Teleponnya Jadi Ini ukuran Kartu Teleponnya Ya Ini ukuran Standar Kita matikan Terlebih dahulu Dengan Menekan Tombol Tower Berapa Saat Tahan Terus Tertulis Goodbye Dan Suara Teleponnya Nah Caranya Adalah Kita Balik Teleponnya Pada Sisi Kanan Kita Buka Seperti Ini Dan Kita Masukkan Tertulis Teleponnya Seperti Ini Kita Tutup Kita Coba Hidupkan Kembali Teleponnya Welcome Dia Akan Searching Saya Menggunakan Telekom Cell Sampai Sudah Connect Akan Tertulis Telekom Cell Sesuai Provider Yang Kita Gunakan Nah Kita Coba Buktikan Apakah Emang Handphone Ini Dapat Menelepon Saya Akan Menghubungkan Pemanggil Handphone Saya Yang Handphone Ini Menggunakan Telepon HP Ini Toyostar Masukkan Dulu Nomor Akur Nya Sudah 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 Puni Ya Jadi Royal Star Ini Sudah Dapat Memanggil Handphone Saya Yang iPhone Ini Kita Cancel Saja Ya Sekarang Saya Akan Coba Telepon Balik Untuk Membuktikan Bahwa iPhone Ini Bisa Dihubungi Telepon Saya Satu Tunggu Tunggu Nya Jiri iPhone Ini iPhone ini memanggil Ke Handphone Royal Star ini jadi handphone ini bisa berbukti bisa digunakan untuk menghubungi mampu menerima demikiannya yang bisa saya sampaikan semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk berinteraksi dengan saya dengan cara mensubscribe channel saya ini memberikan like maupun komentar agar saya dapat terus berkarya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi Urakatomo bye bye sub indo by broth3rmax